Oke teman-teman kembali lagi di channel saya Kali ini saya akan menjelaskan tentang Kenapa perempuan selalu hadir dalam proses berkesenian seorang seniman Sebelum kita membahaskan topik ini Terlebih dahulu saya ingin menjelaskan tentang karya seni itu sendiri Karya seni adalah salah satu cara untuk Mengungkapkan atau mengekspresikan pengalaman-pengalaman batin manusia Untuk mewujudkan atau menghasilkan karya seni tersebut Perlu adanya pengalaman Perlu adanya pemikiran Perlu adanya ketajaman perasaan Juga perlu adanya bakat Dan ada tiga faktor Faktor utama untuk menghasilkan karya seni Yang pertama faktor alam Yang kedua faktor lingkungan sosial Dan yang ketiga faktor lingkungan kebudayaan Ketiga faktor tersebut sangat berpengaruh besar Terhadap proses kreatif penciptaan karya seni Lalu kembali kita membahas Apa sih alasan sehingga sosok perempuan selalu hadir dalam karya seni Khususnya dalam lukisan Alasan pertama karena Sifat dan karakter perempuan itu sendiri Jadi perempuan sebetulnya memiliki sifat Lemah lembut Perjuangan Kedamaian Dan bagi saya Perempuan merupakan Permata kehidupan Dari rahim perempuan Kehidupan juga dilahirkan Kehidupan diperjuangkan Dan kehidupan Mendapat hakikat dan martabatnya Juga bagi saya bahwa Perempuan selalu menghadirkan kedamaian Kesejukan Dan ketentraman Dan Rasa Ketertarikan Terhadap sifat-sifat dasar itu Menggugang sisi kreatif kami sebagai Seniman Dan perasaan itu Muncul dan dirasakan melalui pengalaman pribadi Ataupun pengalaman sosial Jadi Alasan pertama Ya karena memang sifat-sifat Dasar perempuan Memiliki Kelemah lembutan Dan sebagainya Sehingga Seniman Sangat tertarik dengan Sifat-sifat itu Dan kemudian Disimbolkan Atau dibahasakan Dalam bentuk Atau Ditransformasikan Kedalam Karya Karya seni lukis Lalu Alasan kedua Karena Memang Wanita memiliki Keindahan Fisik Ya Wanita memang dilahirkan Dengan Keindahan itu Misalkan Bagaimana Fisik Seorang perempuan Yang Punya Punya Kelembutan Jika dibandingkan dengan Laki-laki Memiliki Karakter yang Keras Kekar Berotot Dan lain sebagainya Tentu Sangat berlawanan Dengan sifat Kelembutan Seorang Perempuan Sehingga Bagi kami Bahwa Sifat-sifat Inilah Yang kemudian Menjadi Inspirasi Bagi kami Lalu Alasan ketiga Karena Perempuan Memiliki Sisi Misterius Bagi seniman Ketika Atau bagi kami Ketika Semakin Misterius Tentu ini menjadi Rasa penasaran Yang Yang Menggugah Menggugah Kreativitas kami Sebetulnya Apa sih Dibalik Dibalik Misteriusnya Seorang Perempuan Apa sih Yang kemudian Mau disampaikan Dibalik Kemisteriusan itu Dan itu Kemudian Menggugah Kreativitas kami Juga Alasan lain Mungkin Karena Jujur saja Kalau Melihat Jumlah Seniman Atau pelukis Dunia Itu lebih 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 Dominan Adalah Laki-laki Karena Dominan Laki-laki Maka Ketertarikan Lawan Jenis itu Juga Menjadi Faktor utama Juga Bahwa Sebagai sifat Dasar Dasar manusia Mungkin Itu juga Bisa Menjadi Inspirasi Seniman Untuk Berkarya seni Jadi Menurut saya Mungkin Itu Beberapa Alasan Kemudian Perempuan Selalu Hadir Dalam Lukisan Seorang Seniman Khususnya Seniman Atau saya Secara Pribadi Ataupun Kita juga Bisa Lihat Dari Mestero-mestero Dunia Seperti Leonardo Da Vinci Dalam Karyanya Yang berjudul Mona Lisa Juga Seniman-seniman Lainnya Pablo Picasso Dan Ataupun Yang mungkin Saya tidak bisa Sebut satu persatu Juga seniman Mestero Indonesia Seperti Afandi Juga selalu Menghadirkan Perempuan Sebagai Sosokan Inspirasinya Dan Kebetulan Juga Karya-karya Saya Menghadirkan Perempuan Dan Lebih banyak Perempuan Dalam Karya Lukisan Saya Sehingga Mungkin Itu Menjadi Alasan Dasar Kenapa Perempuan Selalu Hadir Dalam Karya Saya Secara Pribadi Dan Terima kasih Buat Teman-teman Yang sudah Menonton Video Di channel Ini Dan Jangan Lupa Subscribe Juga Share Video Ini Sebanyak Banyak nya